Halo assalamualaikum kembali lagi di video aku kali ini aku mau membuat gantungan foto dari hula Oke langsung saja kita mulai bahannya ada tali makram, ada tali rami, ada bunga kering, banitel, bunga spon sama bunga dari kelopo jagung, ada juga biji pinus, terus ada klip kayu, gunting, ada meteran, sisir, ada lem tembak, kertas dan ballpoint Pertama-tama kita siapkan tali makram sepanjang 130 cm sebanyak 6 piece dan sepanjang 20 cm Pertama-tama kita lipat menjadi 2 yang tali makram sepanjang 130 cm Oh ya BTW ini aku hulapnya diameternya sekitar 45 cm Kemudian tali makramnya kita simpulkan di bagian bawah hula hoop Seperti ini Kita simpulkan lagi di sampingnya dengan cara yang sama Kemudian kita simpulkan Lagi seperti yang ada di video Maaf ya apabila kurang begitu jelas videonya Karena aku rekod sendirian Jadi aku nggak bisa menggerakkan kameranya untuk fokus ke simpulnya Nah kira-kira seperti ini Untuk panjangnya itu opsional Dan kita simpul lagi samping kanan dan kirinya Nah jadi seperti ini Nah jadi seperti ini Kemudian kita simpulkan lagi dengan cara yang sama Cuma ini dibagi di bagiannya itu digabung antara yang sebelah kiri sama yang tengah Untuk menyimpulkannya sama ya Untuk menyimpulkannya sama ya Ini juga disimpulkan lagi yang bagian kanan dengan simpulan yang sama Untuk bagian samping kiri Jadi juga kita simpulkan dengan tari yang sebelah tengah lagi Itu kita simpulkan dengan cara yang sama ya Untuk yang bagian atas tadi simpulnya yang sama beruntun ke bawah itu opsional ya Terserah kalian mau beberapa kali mau menyimpulkan Itu bebas Untuk yang simpulan yang bawah ini Hanya cuma sekali simpul aja Nggak kayak yang di atas harus berulang kali Oke setelah ini jadi Tinggal kita membuat Seperti daun Kita pakai makram yang 20 cm Kita simpulkan seperti di video ini Kita membutuhkan samping kanan dan kiri itu Dua makram Sepanjang 20 cm tadi Nah kemudian kita simpulkan seperti ini Kita lakukanlah ini Sampai ke bawah Kita lakukan berulang kali Oke Kita lakukan lagi sampai bawah ya Nah kita simpulkan seperti ini Dan yang bagian bawahnya kita simpul seperti yang kita simpul di atas tadi Untuk mematikan simpulan yang di bawah Supaya tali makram yang 20 cm itu nggak jatuh ke bawah Oh iya ini kira-kira membutuhkan sekitar 14 cm ya Jadi total 42 cm untuk ketiganya Oke udah aku simpul semua seperti ini Oke udah aku simpul semua seperti ini Jadi masing-masing itu satu daun ada 14 piece Kemudian kita sisir Kemudian kita sisir Nah ini sudah aku sisir semua Kemudian kita ratakan menjadi bentuk daun seperti ini Kita pasang solasi dulu Lalu kita gunting bagian tali makram yang kurang rapi Membentuk sesuai pola daun Nah jadinya seperti ini Jadi lebih rapi Oke selanjutnya kita masang ornamen bunga-bunga kering Menangkan lem tembak Kita pasang bunga kelobot jagungnya di tengah Untuk yang penasaran bagaimana cara membuat bunga kelobot jagung Bisa cek di video aku sebelumnya Kita pasang di tengah Nah seperti ini Oh ya untuk bunga-bunga kering ini Sekali lagi itu bebas ya Gak harus seperti yang aku pakai ini Kalian bebas berkreasi Mau pakai yang model seperti apa bunga keringnya Tapi diusahakan pakai bunga-bunga kering ya Jadi kelihatan rustic gitu Ini aku pakai daun pakis juga Nanti aku tempelin di bagian belakang bunga Di bagian belakang bunga seperti ini Oke jadinya seperti ini Ini juga udah aku pasang tali rami Maaf gak ke record Ini jaraknya antara tali rami satu sama tali rami kedua itu Bisa muat foto 5R Kemudian ini aku pasang klip kayu Sebanyak 4 piece Jadinya seperti ini Ini bisa kalian kasih buat hadiah ulang tahun Atau hadiah wisuda teman atau sahabat kalian Semoga suka dengan video yang aku buat Terima kasih yang udah mau nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh